Dudung, Minung, ini udah malem lho. Ayo cepet tidur sana. Besok kan harus ke sekolah. PR-nya udah selesai belum? Minung udah, Bu. Minung juga udah ngantuk. Mau tidur sekarang aja. PR Dudung juga udah dikerjain kok, Bu. Tapi mau nonton dulu sebentar lagi. Kalau udah selesai, Dudung tidur kok. Awas lho, jangan kemaleman. Wih, ladalah. Iya, Dung. Jangan sampai kamu besok susah dibangunin. Bapak juga ngantuk, Bu. Mau tidur sekarang? Ibu juga ngantuk. Yaudah, Ibu tidur duluan. Jangan tidur kemaleman ya, Dung. Iya, Bu. Iya. Dudung janji. Dudung janji bakalan tidur kalau semua filmnya sudah selesai. Mas Dudung, kok Mas Dudung tidur sini? Ibu, Ibu. Ada apa, Tonung? Kok teriak-teriak? Wih, ladalah. Iya, Tonung. Ada apa, Toh? Pagi-pagi kok teriak-teriak? Bikin kaget bapak saja lho. Lihat aja tuh, Pak. Bu, Mas Dudung ternyata ketiduran di sini. Dudung? Kamu ini benar-benar bikin ibu marah ya? Bangun. Wih, ladalah. Dudung. Pih, toh kamu. Jadi kakak bukannya kasih contoh yang baik sama adiknya. Bangun, Dung. Maaf, Pak. Bu, Dudung ketiduran semalam. Kepala Dudung pusing. Itulah akibatnya kalau nggak nurut. Sudah, jangan banyak alasan lagi. Sekarang kamu mandi, terus siap-siap ke sekolah. Udah siang lho. Tapi kepala Dudung pusing, bu. Wih, ladalah. Kamu pusing karena kebanyakan nonton, Dung. Sudah, sekarang mandi, terus sarapan dulu. Biar nggak pusing lagi. Iya, Mas Dudung. Jangan banyak alasan lho. Iya, iya. Kamu kok ikut-ikutan sih, Nung. Dudung, Dudung, kamu tidur di kelas lagi, ya? Mas Dudung, bangun. Mas, bangun. Aduh, kepala Mas Dudung sakit banget, Nung. Ya ampun, Dung. Kamu sakit. Badan kamu panas sekali. Kamu sakit, ya? Ya sudah, sebaiknya kamu pulang di antar teman-teman, ya. Dan langsung istirahat di rumah. Hooray, pulang bareng aku aja, Dung. Oh iya, teman sakit kok kamu malah seneng sih, Nipon? Nggak kok, aku sedih Dudung sakit. Tapi aku senang bisa pulang awal. Gitu lho, Ling. Sudah-sudah, Nipon, Aldo, Aling, dan Nino, kalian antar Dudung pulang, ya? Iya, Bungu. Lho, 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 Dudung, kamu kenapa? Kamu? Mas Dudung sakit, Bu. Badannya panas. Bu Guru bilang kita suruh nganterin pulang. Wih, ladalah. Jadi kamu itu sakit beneran, Todung. Kenapa nggak bilang dari tadi, Toh? Dudung udah bilang dari tadi. Tapi Bapak sama Ibu nggak percaya sama Dudung. Wih, ladalah ya, maaf, Dung. Kamu kan sering banget modus. Makanya Bapak nggak tahu ini beneran apa dibikin-bikin. Ya weh, sana cepat masuk kamar. Nanti Ibu sama Bapak antar kamu ke klinik, ya? Anak-anak, makasih ya sudah antar Dudung ke rumah. Maaf sudah merepotkan. Nggak ngerepotin kok, Bu. Yaudah, kami balik ke sekolah lagi. Loh, kok balik, Do? Lah terus kamu mau ke mana, Pon? Mendingan kita pulang aja yuk. Waktunya kan tinggal dikit. Hah, kamu itu, Pon. Pulang aja maunya. Mas Dudung cepat sembuh, ya? Rumah sepi kalau Mas Dudung lagi sakit gini. Kamu nggak usah sedih, Nung. Kata dokter, Mas Dudung cuma perlu banyak istirahat dan dijaga makanannya. Jadi kalau kamu mau Mas Dudung cepat sembuh, kamu bantuin Bapak dan Ibu nyiapin semua keperluan Dudung. Iya, Bu. Minung bantuin Bapak sama Ibu biar Mas Dudung cepat sembuh. Kamu memang anak dan adik yang baik, Nung. Ya sudah, mendingan kita keluar sekarang. Biar Dudung tidur dulu, ya. Bubur ayam spesial, sop kaki sapi, sama opor ayam, ya.